Dalam tab ini, kita akan menambah kebijakan kebijakan 3D kita Apa yang kita inginkan adalah, ketika kita mulai permainan, kita ingin mengembangkan kebijakan 3D dulu Dan ketika top pun aktif, kita menciptakan tab K, barang taskbar akan kelihatan dan kebijakan 3D tidak akan kelihatan Dan ketika kita menciptakan tab lagi, barang taskbar akan kelihatan dan kebijakan 3D kita akan kelihatan Dan ketika kita menciptakan mode work dari top pun, kebijakan 3D tidak kelihatan Kembali ke tab konten folder Di bawah blueprint, buka karakter BP pertama Kami menciptakan kerafakan 1D untuk kebijakan 최jian Perihakannya ke tombol titik keadaan yang tinggi Klik di tepat dan mencari event custom Berikan nama seperti hightpoi dari inputnya, drag the wire dan look for get all actor with tag go back to environment and select our 3d widget pound on the detail panel, under search bar, look for tag, click on it to add a tag, give the tag name in this case, I use POI go back to the editor and pass the tag name from out of actor, look for for each loop and connect the wire from array element value, drag the wire and look for set visibility under rendering category connect the wire and make sure propagate to children is checked and new visibility is unchecked copy this node name when begin play, we want to hide all component with tag POI, this is how we do it from event begin play node, drag the wire and look for sequence from the second input, drag the wire and pass the node name we copy before if we double click this node, it will connect us to the previous node we created when we start the game, the 3d widget is not visible, this is grid now we want to make visible when the top pound is active let's open widget folder and open BP mine widget show the taskbar component first select this painting button on the detail panel, look for on click and press the arrow button let's give a more space first add new pin add new pin from the new input pin, drag the wire and look for get all actor of class and we will target the BP first person character and press compile open the BP first person character duplicate this component we have made duplicate this component we have made change the node name to show POI check the new visibility is checked and press compile copy the node name open the BP mine widget from out of actor, look for for each loop from out of actor, look for for each loop from array element, pass the node name we copy and connect the wire compile and do a quick test compile and do a quick test click on out of actor, select pin click on out of actor, check the key now we want to hide the 3d widget if we click on the author, check the node's image and click on the klik buton work dari top pound mari kita buka bp top pound pilih pilih mode pada panel detail, cari klik it event kita ingin mengaktifikan fungsi height POI dari bp top pound buka bp mine widget dan copy ini kembali ke bp top pound tambahkan pin baru dan mengaktifikan node koneksi node dan kompil pilih mode sekarang copy node name height POI dari element array drag the wire dan pass the node name koneksi wire dan kompil lagi under my screen do a quick test it is working as expected ini adalah referensi kita Sekarang kita ingin melakukan langkah seterusnya, yang adalah untuk mencari 3D widget jika kita menciptakan tab key, dan taskbar terlihat dan game terlihat, dan jalan yang berbeza juga Mari kita buka top-bound blueprints Sekarang buka character BP first person dan kopi ini ke sistem visibilitas Kembali ke top-bound dan pastikan di sekitar event begin play node Sekarang kopi nama node untuk hide POI Kembali ke bawah untuk mencari tab key event Dari node ini, menciptakan wire dan pastikan nama node Kopi nama POI Setelah node ini, menciptakan wire dan pastikan nama node Setelah nyaman Setelah Torres it is working now as expected see you in the next step you